Melihat debut Ciamik di musim 2019 lalu, Direktur Tim Petronas Yamaha SRT, Johan Stigfeldta ingin Jumawa. Dirinya sadar, kalau musim depan Petronas Yamaha harus semakin maju supaya bisa meraih setidaknya satu kemenangan. Karena tidak bisa dipungkiri, kalau Petronas Yamaha jadi salah satu tim debutan terbaik di MotoGP. Meski berstatu sebagai tim baru, tetapi Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli, sudah berhasil menunjukkan performa apiknya. Quartararo yang ditugaskan sebagai ujung tombak tim, berhasil menorekan total 6 kali pole position, dan 7 kali podium. Menanggapi performa apik kedua pembalapnya itu, Stigfeldt tentu merasa senang. Akan tetapi, ia juga enggak terlalu berpuas diri dengan performa hanya semusim saja. Ia akan fokus untuk mempersiapkan musim depan, agar Petronas Yamaha bisa mengejutkan lebih banyak pihak lagi. Memulai 2019, seperti yang kami lakukan, hanya akan menambah beban pada 2020, kata Stigfeldt dilansir dari Crash. Musim lalu adalah sebuah masa bulan madu, sementara sekarang, kami harus mulai menyikapi realita, sambung Stigfeldt. Sudah pasti akan ada tantangan yang lebih besar, tetapi kami siap untuk menghadapinya. Kami sudah memansang standar tinggi, tetapi target juga harus dinaikkan, inggunya. Semua orang di tim ini sangat kompetitif, dan ingin berbuat lebih. Tidak ada seorang pun yang senang, sampai kami mengeluarkan penampilan sesuai harapan, pungkas Stigfeldt. Terima kasih telah menonton!